Oke teman-teman langsung aja ya di video kali ini saya akan kasih tutorial bagaimana cara mengetahui jenis kartu grafis atau VGA cut di komputer maupun di PC maupun di laptop kalian ya Buat kalian yang mungkin pengen tau speknya yang kalian pakai itu kartu grafisnya apa jenisnya simak video ini sampai selesai Oke saya akan kasih dua cara ya Cara pertama kita langsung masuk ke menu pencarian aja teman-teman disini ya menu cari Ini di Windows 11 ya tulis aja dxdiak Oke ini ya tulisannya dxdiak kalau udah langsung enter mau huruf besar huruf kecil sama aja Enter mau di Windows 10 Windows 7 maupun Windows 11 caranya sama Di menu pencarian tulis aja dxdiak kalau udah klik enter Tunggu sejenak teman-teman nanti akan muncul seperti ini Nah kalian pilih ke menu display Nah di menu display ini akan terlihat teman-teman untuk device kalian Yang kalian pakai itu namanya disini ya tertera Ini punya saya namanya Nvidia GeForce GTX 1066 giga Jadi kartu grafis atau VGA cut yang aku pakai ya di komputer aku ini namanya GTX 1066 giga Nah ini untuk mengetahui jenis atau nama kartu grafis ya teman-teman Yang kita gunakan di dalam komputer maupun laptop kita Caranya seperti itu ya Oke itu cara pertama Cara kedua kalian bisa menggunakan software ya Ya disini biasanya yang aku pakai itu saya pakai yang namanya CPU-Z Nah CPU-Z silahkan nanti kalian download Ya seperti ini silahkan download disini pilih Yang atas boleh atau yang tengah boleh Yang ini bahasa Cina sih Pilih aja yang atas apalagi yang ini Kalau udah di download silahkan kalian install Nanti aplikasinya seperti ini Aplikasinya seperti ini ya CPU-Z Kalau udah double klik untuk membuka Klik yes dan disini kalian bisa lihat Untuk speksifikasi dari kartu grafis maupun VGA Itu bisa kita lihat di menu mainboard Sorry menu grafik Di menu grafik ya Sorry di menu grafik ya Oke jadi sama kayak tadi ya Untuk jenisnya yaitu sama Nvidia GeForce GTX 1066 giga Disini ukuran 6 giga DDR5 ya 192 bit Ya sekali lagi untuk mengetahuinya Caranya sesimpel itu teman-teman ya Saya kasih dua cara itu tadi ya Oke silahkan kalian coba mana yang lebih enak Oke itu aja semoga berguna bermanfaat Sampai jumpa lagi di next video Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe Terima kasih